Ada pun konstruksi perkara diduga telah terjadi tersewa pidana sebagai berikut. Sebagai salah satu BIMN yang bergerak dan berkecimpung di bidang jasa logistik, PT BGR Persero memiliki 20 kantor cabang yang tersebar di sebuah Indonesia. Pada periode 2018 sampai dengan 2021, MKW menjabat sebagai direktur utama PT BGR Persero, BS menjabat selaku direktur komersial PT BGR Persero, dan AC menjabat selaku vice presiden operasional PT BGR Persero. Pada sekitar bulan Agustus tahun 2020, Kementerian Sosial mengirimkan surat pada PT BGR mengundang untuk dilakukan audiensis dalam rangka penyusunan rencana anggaran kegiatan penyaluran bantuan sosial beras atau BSB di Kementerian Sos. Dalam audiensis tersebut, PT BGR Persero diwakili BS kemudian mempresentasikan terkait kesiapan perusahaannya untuk mendistribusikan bantuan sosial beras pada 19 provinsi di Indonesia. Sebagai langkah persiapan, BS memerintahkan AC untuk mencari rekanan yang akan dijadikan sebagai konsultan pendamping. Mendengar adanya informasi kebutuhan rekanan tersebut, kemudian IW dan RR memasukkan penawaran harga menggunakan PT DIB. Persero dan disetujui oleh BS yang berlanjut pada kesempatan harga dan lingkup pekerjaan pendampingan distribusi beras bantuan sosial beras. Kemudian Kementerian Sos menunjuk PT BGR sebagai distributor bantuan sosial beras dan berlanjut dengan penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras. Untuk keluarga penerimaan manfaat, program keluarga keharapan dalam rangka penanganan dampak COVID-19 dengan nilai kontrak sebesar Rp326 miliar. Dari pihak PT BGR, penandatangan perjanjian diwakili oleh MKW. Agar realisasi distribusi BSB beras bantuan sosial beras dapat segera dilakukan, AC atas sepengetahuan MKW dan BS secara sepihak menunjuk PT PTP milik RC tanpa didahului dengan proses seleksi untuk menggantikan PT DIB Persero yang belum memiliki dokumen legalitas jelas terkait pendirian perusahaannya. Pengaturan atau penggantian PT DIB ke PT PTP ini diketahui oleh MKW, BS, AC, IW, RR, dan RC. Selain itu, IW dan RR juga ditunjuk menjadi penasihat PT PTP agar dapat meyakinkan PT BGR mengenai kemampuan dari PT BTP. Dalam penyusunan kontrak, konsultan pendamping antara PT BGR dengan PT PTP tidak dilakukan kajian dan perhitungan yang jelas dan sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh MKW. Ditambah dengan tangga kontrak juga disepakati untuk dibuat mundur atau back bid. Atas IDIW, RR, dan RC, PT PTP membuat satu konsorsium sebagai formalitas dan tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan distribusi bantuan sosial beras. Pada periode September sampai dengan Desember tahun 2020, RR menagih pembayaran uang muka dan uang termin jasa pekerjaan konsultan ke PT BGR dan telah dibayarkan sejumlah sekitar Rp151 miliar yang dikirimkan ke rekening bank atas nama PT BTP. Terdapat perikayasa beberapa dokumen lelang dari PT BTP dengan kembali mencantumkan backdate. Pada periode Oktober 2020 sampai dengan Januari tahun 2021, terdapat penarikan uang sebesar Rp125 miliar dari rekening PT BTP yang penggunaannya tidak terkait sama sekali dengan distribusi bantuan sosial beras. Tindakan para tersangka berkentangan dengan ketentuan seperti berikut. Pasal 4, ayat 1, huruf B, C, F, dan G. Juntur pasal 6, huruf C, dan F, peraturan Menteri BUMN tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN. Kemudian pasal 19, ayat 1, peraturan Menteri BUMN tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp127,5 miliar. Secara pribadi, yang dinimpati IW, RR, dan RC sejumlah sekitar Rp18,8 miliar. Dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. Para tersangka disangka melanggar pasal 2, ayat 1, atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-bedaan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-bedaan korupsi Juntuh Pasal 55, ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek yang sudah menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 6 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. 3 orang hari ini dilakukan penahanan. Tentu berikutnya, 3 tersangka juga segera nanti ke depan kami akan panggil dan tentu kami berharap ketiganya akan kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada kesempatan berikutnya. Ketiga, tersangka IW, RR, dan RC malam ini ditahan sampai nanti 11 September 2023 di Rutan Cabang KPK. Baik, silakan 3 orang menanya. 1, 2, 3. Oke. Dari sini dulu ya, dari kanan saya dulu. Silakan, Mas Chandra. Mau nanya, ini kan kasusnya udah lama. Apakah KPK mengundus adanya pembelian barang dari para tersangka yang mengarah ke pencucian uang? Karena kan gak mungkin duitnya cuma disimpan doang. Terus yang kedua, ex-Dirut Transjakarta kenapa belum ditahan? Apakah gak khawatir dia menghilangkan barang bukti? Lalu dia ada rencana gak dipanggil dalam waktu dekat. Yang ketiga, apakah kasus ini, apakah terlibatan mantan mensos Juliari Batubara terhenti dalam kasus ini? Karena kan ini sama. Kenapa keterlibatan mensos Juliari Batubara tidak disertakan dalam kasus ini? Kasus lain sekalian ya, Mas? Mau minta tanggapan soal ketum... Ya, mati. Oke. Oke, setelahnya. Ini, soal KPK yang digugat pra-peradilan DPN Jaksel terkait keterlibatan Menporadito di kasus BTS 4G Kejagung. Dalam gugatan isu disebut bahwa diduga Menporadito menyuap sejumlah pihak agar tidak ditetapkan sebagai tersangka. Nah, apakah KPK sudah bertanya ke Kejagung terkait dugaan itu? Karena kan KPK punya fungsi koordinasi dan supervisi. Terus yang kedua, kasus lain, mau nanya soal Lukas NMB yang katanya punya pesawat jet yang dibeli terkait dengan kasus TPPU. Nah, apakah pesawat itu akan disita dalam waktu dekat? Dan apakah mau dibawa ke tempat yang KPK di Jakarta Timur? Terus yang terakhir, soal korupsi di Kemenaker yang baru, apakah benar sistem proteksi yang jadi ladang korupsi di Kemenaker itu untuk melindungi TKI di Arab Saudi dan Malaysia? Selamat malam, Mas Ali. Pak Alek, saya Heidi dari Kumparan. Ini mau bertanya soal detailnya mungkin yang tadi, soal kerugian negara di kasus ini. Itu bentuknya seperti apa ya? Maksudnya, apakah ternyata berasnya tidak sampai ke yang penerima atau apa bentuk kerugian negaranya seperti apa? Terus, ini kan masuk bansos begitu ya Pak, dan ini kayaknya kedua kalinya atau mungkin lebih ditangani KPK begitu. Ada nggak sih, maksudnya pendampingan langsung dari KPK atau KPK diminta mendampingi dalam distribusi bantuan-bantuan sosial begini untuk menghindari dikorupsi begitu. Maksudnya KPK berjalan bersamaan sama petugasnya itu. Terus, kasus lain, Pak Ali izin, yang kalau Gazalba Saleh kemarin itu kan baru diajukan kasasinya KMA ya Pak Ali ya, tapi kan sudah ditetapkan juga tersangka gratifikasi dan TPPU. Itu kapan ditahan begitu Pak Ali? Karena orang akan bertanya ini maksudnya serius nggak KPK sudah menetapkan tersangka tapi nggak ditahan-tahan. Ini soal kemarin yang putusan MK itu Pak Ali, mungkin sekalian Pak Alex, ini kan ada penambahan satu tahun begitu sudah ditegaskan. Nah ini butuh jawaban aja sebenarnya. Satu tahun ke depan itu apakah apa yang akan kemudian jadi prioritas KPK dari pimpinan dan segala macam. ini kan apalagi menuju yang rame-rame pemilu segala macam begitu. Yang soal rame-rame belakangan ini Pak Ali, yang katanya KPK minta dibubarin saja itu tanggapan mungkin gimana Pak Alex. Katanya KPK dibubarkan saja Pak Alex. Itu gimana tanggapannya? Iya katanya apa sudah ada persiapan atau apa gitu. Terima kasih Pak Alex. Bisa sambut ya. Terima kasih. Mending yang persiapan sejati. Ya, terima kasih waktunya. Saya Mario Metro TV. Ini cuma mempertegas saja soal ini kan tahun 2020 ya, kalau nggak salah. Sedangkan Bansos itu setahu saya berlanjut sampai 2021 dan 2022. mengapa tidak ada pengembangan ke arah sana. Terus kemudian kita tahu sebelumnya ada peristiwa penumpukan beras yang kemudian berjamur bahkan terbuang begitu saja. Apakah KPK tidak melihat adanya main-main sampai ke wilayah kepala daerah atau kepala dinas sosial di daerah. Terus kemudian yang saya ingin tanyakan lagi Pak Alek. Pak Alek juga seorang mantan hakim TV Kor itu kan kemarin mengetahui pasti adanya fakta persidangan yang menyatakan keterlibatan PEPEN. PEPEN. Dirjen apa loh, sosial-sosial itulah. Yang kemudian dia bersama Adi Wahyono itu sempat mengakui nyewa cita-citata katanya. 250 juta mahal benar gitu loh. Itu di siapa? Dari mana? Kan gitu. Apakah fakta persidangan yang seperti itu yang nerima sepeda Brompton yang harganya 87 juta nah itu kan PEPEN balikin dan berapa itu kan KPK sudah mempertontonkan pengembalian sepeda-sepeda mewah itu. Apakah emang berhenti di orang-orang di belakang ini saja? Tidak yang sebelumnya fakta itu sudah jelas ada Effendi Ghazali juga yang sempat berkomunikasi dengan Adi Wahyono karena dia muridnya Adi Wahyono itu muridnya Effendi Ghazali sebagai dosen komunikasi di UI apakah tidak berlanjut pemeriksaan ke sana. Nah untuk kasus lain Mas Ali izin kasus yang ringan-ringan. Hari ini diperiksa Iswan Ibrahim Iswan Ibrahim ini salah satu pemilik atau CEO CEO Iragas. Ini terkait apa? Ini orang yang dulu pernah dalam fakta persidangan Enisa Ragih memberikan uang untuk kepentingan pilkada suami dari Enisa Ragih. Bisa disampaikan sedikit clue-nya Mas Ali mungkin yang agak lebih update ketimbang Pak Alek. Alek bilangnya pasti belum sampai kepimpinan yang begitu. Oke jadi mungkin Mas Ali agak lebih bisa menyampaikan clue. Terus kemudian pemeriksaan terkait pengadaan dua kapal tank apa tanker angkut di TNI AL hari ini diperiksa beberapa petinggi keuangan dari PT DKB salah satunya Kawijan yang mengaku menyerahkan semua berkaitan catatan-catatan keuangan sebesar 319 miliar apakah itu sudah dikonfirmasi ke KPK bahwa itu sudah firm dan sesuai prosedur atau ada markup atau bahkan ada yang ditilup-tilup saya tadi mewawancarai Pak Kawijan yang menyampaikan bahwa selain penyitaan juga akan dikonfirmasi ke beberapa tersangka dalam kasus dua kapal tanker angkut itu paling itu aja dulu Mas Ali terima kasih baik cukup ya teman-teman saya kira cukup mewakilin yang lain terima kasih atas saya respon dari teman-teman semuanya kami silahkan Pak Alek untuk menanggapi nanti kalau belum terjawab ya nanti Mas Ali yang menanggapi nah kalau dalam perkara ini sebetulnya akan lebih ke distribusinya distribusi beras karena kita ketahui PT PGR ini adalah BUMN yang bergerak di bidang logistik artinya apa bukan terkait dengan pengadaan berasnya sendiri tetapi bagaimana beras yang dibeli oleh Gemencos itu kemudian disalurkan atau didistribusikan ke 19 provinsi jadi biaya 350 miliar tadi itu menyangkut biaya distribusi yang sebetulnya biaya untuk menyalurkan beras tersebut sampai kepada yang berhak yaitu keluarga penerima manfaat dan program keluarga harapan kemudian kalau terkait dengan kerugian negara tentu kami melihat bahwa dari nilai kontrak yang sebesar 350 miliar tadi ternyata tidak seluruhnya digunakan untuk biaya penyaluran apalagi kemudian PT PGR itu mengganding perusahaan lain yang bertindak seolah-olah sebagai perusahaan pendamping atau konsultan tetapi perusahaan tersebut sama sekali tidak memberikan nilai tambah atau tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kami duga ya seharusnya tidak berhak atas pembayaran uang sejumlah 151 miliar yang sudah digirimkan ke PT PTP selaku perusahaan pendamping atau konsultan tadi ya tidak melakukan apapun tetapi kemudian dari PT PGR itu dibayarkan sejumlah 151 miliar itu yang kemudian ya tinggal mengurangkan ya dari jumlah kontrak antara gemensos dan PT PGR kemudian PT PGR berkontrak dengan PT PTP ya kemudian kita ketahui ternyata PT PTP tidak melakukan kegiatan apapun ya dalam proses distribusi beras ini ya sama mungkin kalau boleh saya apa samakan itu kalau BUMN-BUMN Karya itu dengan menggunakan subkon fiktif ya seolah-olah ada pekerjaan yang disubkon ya tetapi ternyata tidak ada pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan subkontraktor itu seperti itu lebih kurangnya seperti itu dan ya kami menduga ini penggunaan perusahaan-perusahaan konsultan atau perusahaan-perusahaan pendamping ini menjadi salah satu modus ya untuk mengeluarkan uang ya untuk mengeluarkan uang yang seharusnya memang tidak perlu dikeluarkan uang itu karena tidak ada prestasi sama sekali dan beberapa perkara yang ditangani KPK itu menyangkut pekerjaan-pekerjaan fiktif seperti itu seperti perkara menyangkut salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi itu menggunakan jasa keagenan ya fiktif jadi seolah-olah klien itu diperoleh lewat agen ternyata tidak ya tidak perlu keagenan tetapi perusahaan kemudian membayar agen seolah-olah mendapatkan klien dari agen padahal agen perusahaan-agen itu sama sekali tidak ya tidak melakukan apapun ini lebih kurang seperti ini dalam perkara ini juga seperti itu jadi ada perusahaan yang seolah-olah menjadi perusahaan pendamping kemudian konsultan ya ternyata tidak memberikan nilai tambah tidak melakukan suatu kegiatan yang mendukung proses distribusi bantuan sosial beras tersebut itu lebih kurang bangunan atau modus dalam perkara ini bagaimana dengan keterlibatan mensos sebelumnya dalam perkara ini tidak ada tidak ada tidak ada keterlibatan sejauh ini dari hasil penyidikan belum ada bukti menyangkut keterlibatan dari mensos sebelumnya ya mensos sebelumnya kemudian apalagi ini gugatan terkait traper memporat dito yang dia juga kami tidak berandai-andai tentu ketika kami melakukan penanganan suatu perkara didasarkan atas bukti kemudian terkait LA apakah punya pesawat dan lain sebagainya ya pasti nanti akan diterusuri kalau memang uang yang kemudian dikorupsi digunakan untuk membeli pesawat ya tentu pasti akan kami cita ya di dalam proses TPPU-nya kemudian apa lagi ini pendampingan KPK ini terkait distribusi nah sebetulnya kalau pendampingan pada era COVID-19 itu sudah kami lakukan ya terkait dengan pengadaan bantuan sosial ya KPK bersama-sama juga dengan PPKP ya itu berdasarkan PPKP itu memang diberi tugas oleh Presiden waktu itu untuk melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana non-alam ya ini sudah kami lakukan tentu apa pendampingan-pendampingan yang kami lakukan itu berkaitan dengan misalnya menyangkut prosedur di titik-titik mana masih rawan terjadi korupsi itulah yang kemudian kami rekomendasikan seperti itu terkait dengan kewajaran harganya itu menjadi kewenangan atau tugas PPKP PPKP melakukan verifikasi terkait dengan kewajaran harga dari pengadaan apa berbagai pengadaan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana tersebut jadi para vendor mempunyai kewajiban untuk menyediakan data terkait dengan kewajaran harga nah ini yang kemudian akan dilakukan verifikasi atau verifikasi oleh PPKP kemudian terkait GS ya ini juga masih dalam proses saya kira di tahap penyidikan kalau bukti kami rasa sudah cukup tentu juga akan kami lakukan waya paksa namun saat ini KPK sudah mengajukan kasasi ya menyangkut perkara swab yang diputus oleh pengadilan PPKP Bandung bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan kami sudah mengajukan memori kasasi ke MA kemudian terkait penambahan jabatan satu tahun ya apa yang harus dilakukan apa prioritas tentu kalau kita apa cermat di tahun 2024 ini menjadi tahun politik disana ada pilihan pemilu presiden legislatif dan seluruh kepala daerah gubernur bupati wali kota dan seluruh anggota DPRD tentu prioritas kita akan kita arahkan ke sana bagaimana penyelenggaraan pemilu ya itu bisa berjalan dengan ya jujur dan adil ya bagaimana para pihak yang terlibat di dalam proses demokrasi tersebut itu juga bisa mengikuti atau menyelenggarakan pemilu secara berintegritas jadi tidak saja dari pihak penyelenggara tetapi kita juga mendorong para calon calon presiden calon kepala daerah calon anggota DPR atau DPRD ya agar mereka tidak menggunakan sarana uang ya untuk menarik atau untuk meminta masyarakat agar memilih yang bersangkutan dengan cara memberikan sejumlah uang nah ini ini sebetulnya kampanye apa program pemilu bersih berintegritas itu kan sudah mulai kami lakukan saat ini kalau teman-teman lihat di gedung ACSC itu ada apa banner ya banner yang menutupi hampir separuh gedung saya kira ya acar serangan pacar itu tujuannya kita ingin mengajak masyarakat kita itu jangan sampai salah pilih ya pimpinan maupun wakil kita ke depan karena dampaknya itu akan ditanggung masyarakat sendiri untuk lima tahun ke depan kita berharap mendapatkan pimpinan dan wakil rakyat yang betul-betul memperhatikan kebutuhan kesejahteraan masyarakat ya bukan kesejahteraan itu diwakili oleh para wakil rakyat kan gitu tetapi kita berharap ya masyarakat yang sejahtera bukan kesejahteraan itu diwakili oleh kelompok orang ya nah ini program program saya program prioritas KPK untuk tahun 2024 ya bagaimana kita bisa mengawal pemilu yang ya yang cerdas dan berintegritas kita ingin mendorong masyarakat itu untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan juga berintegritas dengan menolak setiap iming-iming atau setiap upaya untuk mempengaruhi pilihan mereka secara tidak bebas ya kemudian apa lagi pembubaran KPK ya sebetulnya pernyataan Bumeka kan sudah di klarifikasi oleh Pak Sekjen ya barangkali Bumeka itu prihatin ya prihatin sudah 20 tahun KPK berdiri kenapa korupsi masih terus terjadi ya bahkan kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi malah turun ya ini kalau menyakit keprihatinan loh saya disini 8 tahun prihatin juga saya kan gitu kan dan ya saya sekali lagi teman-teman tentu kita tidak tidak bisa hanya mengandalkan KPK sekali lagi tidak bisa dan sangat tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi itu hanya diserahkan ke KPK jelas di dalam undang-undang KPK KPK itu melaksanakan tugas topoksinya itu dengan melibatkan seluruh elemen bangsa nah ini tentu kita berharap ya dukungan dari seluruh lembaga ya seluruh aparat penegak hukum jangan hanya berharap ke KPK tentu KPK menjadi leading sektor dalam pemberantasan korupsi dan tidak henti-hentinya kami selalu mengajak ke aparat penegak hukum yang lain yang kejaksaan ke polisian untuk bersama-sama dan kejaksaan saya kira teman-teman sudah bisa melihat bahwa kejaksaan sekarang ini juga sangat agresif ya untuk menindak para pelaku korupsi tidak sekan-sekan ya dan kami juga berharap dari pihak populisian pun demikian ya mereka punya aparat tidak hanya di pusat tetapi di seluruh daerah dan saya kira kalau mereka betul-betul concern betul-betul peduli terhadap pemberantasan korupsi tentu mereka juga tidak segan-segan menindak para kepala daerah atau para pejabat di daerah yang terbukti melakukan atau diduga melakukan korupsi sekali lagi ini pemberantasan korupsi ini kerja kita bersama ya kerja kita bersama jadi tidak melulu menjadi domennya KPK kemudian apalagi bansos beras terus berlanjut kenapa tidak diteruskan nah ini menyangkut sekali lagi ini menyangkut distribusi saya kira kalau untuk distribusi bantuan saya belum tahu apakah kerjasama antara kemensos dan PT PGR itu terus berlanjut sampai sekarang kita belum tahu ya karena yang laporan masyarakat ini hanya menyangkut distribusi beras dalam rangka untuk penanggulangan bencana COVID ya tapi kalau program PKH dan keluarga penerimaan manfaat saya yakin masih terus berlangsung ya masih terus berlangsung bentuknya seperti apa nah itu tentu nanti akan didalami kalau kerjasama distribusi itu sampai sekarang juga masih berlangsung tidak tertutup kemungkinan juga bahwa itu nanti akan dilihat sejauh mana kerjasama kemensos dengan PT PGR tersebut dalam rangka untuk distribusi bantuan terkait dengan keterlibatan salah satu dirjen nah nanti barangkali mas Alif atau mungkin nanti dari pihak dari penyidik atau GPU nanti akan membuat informasi terkait atau melaporkan bagaimana perkembangan persidangan ini ya dalam perkara sebelumnya di dalam proses persidangan memang disebutkan dan memang sepeda sepeda Brompton waktu itu juga diserahkan ke KPK kalau tidak salah seperti itu sejauh mana proses penyelidikan penyelidikan yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut dari penyelidik maupun dari GPU terus untuk pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terkait pengadaan kapal nah ya tadi Mas Mario sudah menjawab kalau ditanya saya tentu ya jawabnya seperti itu kami belum dapat informasi silahkan kalau saya kira kalau masih dalam proses penyidikan dan belum ada belum ada laporan kepimpinan berarti itu juga masih informasi yang dirahsiakan ya belum boleh untuk dibuka ke publik saya kira itu Mas Mario saya malah belum pernah dengar itu memang ada pengadaran kapal tanker kan Koja itu ya oh PT Koja kayaknya sih bukan pengadaran kapal tanker itu ya kita tunggu saja sejauh ini betul itu sudah kita naikkan cuma perkembangan penyidikannya itu yang sampai sekarang belum diinformasikan tetapi pada saatnya nanti pasti ketika penyidik sudah merasa cukup bukti dan untuk melakukan upaya paksa pasti nanti akan kita umumkan saya kira itu Mas Mario ya ya saya cukup ya ya ini menambahkan Pak jadi Mas Mario kalau kemudian ada pihak yang diperiksa gitu ya datang atau dimintai keterangan oleh KPK dan setiap hari kan kami informasikan ya sahih saksi yang kami publikasikan sesuai dengan tugas dari kehumasan KPK tentu sering kami sampaikan ketika proses penyidikan penuntutan maupun persidangan pasti kami publikasikan terbatas terkait dengan formasi-formasi sejauh yang tidak mengganggu proses penyidikan tetapi ketika ada nama pihak yang kemudian hadir di KPK dan tidak didaftar yang kami sampaikan tentu itu ada kegiatan proses penyidikan yang tidak bisa kami sampaikan terkait dengan materinya siapa yang diundang dan kemudian terkait apa gitu karena pada saatnya nanti seperti yang sampaikan tadi Pak Alek pasti kami juga akan publikasikan sebagai keterbukaan informasi KPK tetapi tentu pada waktu yang tepat nantinya begitu ya Mas Mario saya kira cukup baik saya kira cukup teman-teman semuanya terima kasih sekali lagi kehadiran pada malam hari ini terima kasih Pak Alek kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih